Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share, terima kasih Selanjutnya kita ikuti Perpisahan dan pelepasan Madrasah Ibtidayah Baladan Aminah Banjarbaru Yang melepas 42 peserta didiknya Usai menentui masa pendidikan selama 6 tahun Para murid kelas 6 Madrasah Ibtidayah Baladan Aminah Banjarbaru Akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah dasar Ditandai pengukuhan dan perpisahan di halaman sekolah Di Jalan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Banjarbaru Selasa 25 Juni 2019 Prosesi pengukuhan tersebut ditandai pelepasan lambang seragam sekolah Serta pengalungan tanda kelulusan dilakukan secara bergantian oleh Kepala Madrasah Ibtidayah Baladan Aminah Beti Yohana bersama Dewan Guru Suasana haru dan bahagia tampak dirawat wajah para murid dan Dewan Guru Yang telah bersama menempuh pendidikan dalam suka maupun duka Tahun ini menjadi momen spesial bagi Madrasah Ibtidayah Baladan Aminah Karena salah seorang muridnya berhasil meraih peringkat ketiga nilai tertinggi sekolah Banjarbaru Sangat membanggakan bagi semua kami karena kebetulan tahun ini kami meraih Walaupun cuma juara tiga tapi itu nilai yang bisa menyergai kesempatan Kami, pihak segala berharap mudah-mudahan anak pendidikan kami akan menandukkan kejenjang Yang akan kejenjang selanjutnya dimanapun mereka segala Semoga mereka mencapai cita-cita yang mereka inginkan Selain itu, Madrasah Ibtidayah Baladan Aminah juga mencetak murid berprestasi lainnya Yang berhasil menyabet sejumlah penghargaan bergensi Seperti lomba pramuka, drum band, pisen show muslim, tartil, mewarna, tari serta bidang perlombaan lainnya Madrasah Ibtidayah Baladan Aminah Banjarbaru tahun ini juga membuka pendaftaran peserta didik baru Ditargetkan menampung anak dengan jumlah kuota 42 orang untuk mencukupi 2 ruang kelas Erwin Yudhanwari, Banjar TV Selamat menikmati Terima kasih.